Hai semuanya, apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas tentang statistika Statistika itu ada kaitannya dengan penelitian Statistik itu tidak kalah pentingnya dengan sebuah penelitian Bahkan saling berkaitan satu sama lainnya Nah, statistika ini sendiri sebenarnya Hal yang baru, bahkan di dalam pendidikan Itu seringkali dipelajari dengan judul mata kuliah yang berbeda-beda Waktu saya kuliah D3 dulu, namanya mata kuliahnya biostatistik Waktu jenjang diploma 4 Juga mempelajari hal yang sama, ada yang namanya biostatistik Statistik kesehatan Dan waktu saya kuliah S2, itu namanya apa ya? Manajemen dan analisis data Isinya, ya juga tentang statistik Nah, berkaitan dengan statistik ini Hari ini saya menggunakan buku dosen saya waktu S2 Kami menyebutnya Pak Tanto Dosen ini sangat berkesan waktu kami kuliah Karena dengan sedemikian rupa Mata kuliah tentang manajemen dan analisis data ini Disampaikan sampai kami Pengalaman saya waktu saya kuliah sebelumnya Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membosankan Karena memerlukan pemikiran Menguras tenaga karena berkaitan dengan hitung-hitungan Tapi waktu belajar diulang kembali Waktu S2 Beliau bisa membawakan, menyampaikan Materi yang harusnya tadinya di jam ngantuk Tiba-tiba saja mata langsung jadi on Tidak ada ngantuknya sama sekali Biasanya setelah jam makan siang Itu kita belajar Kalau belajar itu umumnya pasti akan ngantuk Tapi ini tidak sama sekali Kemudian buku yang lainnya yang saya gunakan adalah Seperti yang kemarin Metode penelitian kuantitatif Dari Darmawan Dan metode penelitian kombinasi dari Prof. Sugiono Nah, waktu kuliah S2 juga berkaitan dengan statistik ini Saya diajarkan foto analisis Yang sebenarnya waktu kuliah juga belum belajar sebenarnya Tapi pada saat proses penyusunan tesis Akhirnya saya mau tidak mau belajar tentang itu Namanya adalah Analisis Survival Saya sampai masih menyimpan proposal tesis saya Beserta tesisnya Yang digunakan waktu ujian kemarin Dan yang pastinya saya juga menyimpan kitabnya Ini bukan kitab ya Tapi ini adalah hasil jelituan dari tesis Dari kampus saya Nah, oke sampai disitu dulu Ayo kita mempelajari tentang statistika Bagaimana kaitan dia di dalam penelitian Lalu kegunaannya itu untuk apa Sejauh mana statistika itu berperan di dalam penelitian Ikuti materi berikut Sebelum mempelajari tentang statistika Ada baiknya kita mengatasi dulu Hal-hal yang mendasari di dalam statistika tersebut Ketik hari ini adalah Memahas tentang definisi statistika Kemudian tahapan kegiatan statistik Dan sajian statistik Kita mulai dari definisi dari statistik itu sendiri Menurut khas tono 2014 Statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang diperlukan Untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data Tentang bidang kegiatan tertentu Dan mengambil kesimpulan dalam situasi Di mana ada ketidakpastian dan variasi Sedangkan menurut darmawan Statistika adalah ilmu yang mempelajari Bagaimana memperkenalkan Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempersentasikan data Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data Sedangkan statistik itu sendiri adalah datanya Atau informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data Ada pun tahapan kegiatan statistik Yang pertama adalah pengumpulan data Pengolahan, penyajian, dan interpretasi Jadi ada 4 tahap dalam kegiatan statistik Setelah melalui 4 tahap tersebut Maka data-data statistiknya Dilakukan sajian Dengan 3 bentuk Yaitu tekstular, tabular, dan diagram Tekstular ini sendiri Data disajikan dalam bentuk tulisan Tabular ini Data disajikan dalam bentuk tabel Dan diagram ini Data disajikan dalam bentuk grafik Ataupun gambar Statistika dan penelitian Apakah ada kaitannya Statistika dalam arti sempit berarti angka atau data Sedangkan dalam arti luar Statistik ini sebagai prosedur atau metode Untuk pengumpulan data Pengolahan, analisis, dan penyajian Sedangkan penelitian itu sendiri adalah Cara ilmiah untuk mendapatkan data Dengan tujuan dan bagian tertentu Statistika terintegrasi dalam penelitian Analisis data dalam penelitian kuantitatif Merupakan tahap yang dilakukan setelah semua data penelitian dikumpulkan Pada tahap ini, semua data dikelompokkan Berdasarkan variabel dan dilakukan perhitungan Teknik analisis data ini menggunakan statistik Jadi jelas, statistik ini terintegrasi dalam penelitian Benar-benar tidak selesai kalau belum melakukan statistik Statistik berperan sebagai alat menghitung Lalu bagaimana peran statistik dan penelitian Statistik dipungsikan sebagai alat menghitung besarnya sampel yang akan dikritik Kemudian alat menunji validitas dan dayabilitas instrumen Alat pengolahan data, analisis data, dan penyajian data Kegunaan statistik itu sendiri dalam penelitian di bidang kesehatan Yaitu mengukur status kesehatan dan permasalahan kesehatan masyarakat Seperti mungkin yang saat ini sedang terjadi pandemi Kegunaan statistik dan penelitian di bidang kesehatan Itu yang pertama adalah mengukur status kesehatan dan permasalahan kesehatan masyarakat Membandingkan status kesehatan dari tempat yang satu dengan yang lainnya Atau membandingkan status kesehatan yang dulu dengan yang sekarang Kemudian untuk melakukan evaluasi dan monitoring Kegagalan dan keberhasilan suatu program kesehatan yang sedang dilakukan Kemudian untuk keperluan estimasi Tentang kebutuhan pelayanan kesehatan Perencanaan program kesehatan Dan keperluan riset Dan publikasi masalah-masalah kesehatan Statistik untuk analisis data itu sendiri ada beberapa macam Yang pertama, statistik deskriptif Statistik deskriptif ini berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan Atau disimpulkan Baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar Atau secara grafis Dalam bentuk tabel atau grafik Untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut Sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna Yang kedua adalah statistik inferensial Statistik inferensial ini berkenaan dengan permodalan data Dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data Misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang Membuat permodalan hubungan dan sebagainya Permodalan hubungan seperti korelasi, regresi, ANOVA, deret waktu Nah, statistik inferensial ini sendiri terdiri dari dua macam juga Yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris Statistik parametris ini yaitu menganalisis data yang jenisnya interval dan rasio Sedangkan non-parametris ini menganalisis data yang jenisnya nominal dan ordinal Interval, rasio, nominal, dan ordinal ini dalam statistika disebut sebagai skala ukur Karena dalam skala ukur ini, skala nominal itu hanya bisa membedakan sesuatu yang bersifat kualitatif Contohnya jenis kamir, laki-laki perempuan, agama, kemudian, dan barna kulit Karena tidak memiliki tingkatan nilai Skala ordinal, selain membedakan juga menunjukkan tingkatan Misalnya pendidikan, tingkat kepuasan Kemudian skala interval, ini berupa angka kuantitatif Tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak Misalnya tahun, suhu, dalam Celsius Sedangkan skala rasio, ini berupa angka kuantitatif yang memiliki nol mutlak Teknik-teknik dalam statistika itu ada empat Yang pertama, analisis regresi dan correlasi Analisis, analisis varian ANOVA Kemudian, I-square Dan UJT Dengan demikian, ada pertanyaan Apakah penelitian kualitatif juga menggunakan statistika Ini adalah statistika dalam penelitian kualitatif Pertanyaannya, apakah penelitian kualitatif juga menggunakan statistika? Silahkan dijawab Terima kasih Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam materi hari ini Nah, itu adalah jabaran dari materi tentang konsep dasar statistika Ada pertanyaan Apakah statistika juga digunakan di dalam kualitatif? Bagi yang tahu, silahkan ketik jawabannya di dalam kolom komentar ya Saya tunggu Terima kasih sudah menonton video hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya